Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri pelatihan Government Transformation Academy atau GTA yang dilaksanakan di Aula BKPS DMD Kota Jambi. Senin 1 Agustus 2022 pagi, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri sekaligus membuka kegiatan Digital Talent Scholarship yang diadakan di Aula BKPS DMD. Kegiatan pelatihan ini nantinya akan lebih difokuskan kepada ASN dan TKKOPD yang mengelola IT. Dalam hal ini telah ada sebanyak 112 peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. Maulana juga menyampaikan bahwa Kota Jambi sebagai smart city telah mendapatkan 10.000 Digital Scholarship Academy. Pelatihan ini terdapat beberapa jenis, diantaranya adalah Digital Entrepreneur Academy, Desain Grafis, dan lainnya. Melakukan pelatihan, ya fokus pelatihannya ini kepada ASN dan TKKOPD yang mengelola IT, yaitu Digital Transformation Academy. Jadi, Pemerintah Kota Jambi sebagai kota smart city, alhamdulillah kita mendapatkan 10.000 Digital Scholarship Academy. Ada banyak sekali jenis-jenis pelatihan, diantaranya adalah saya juga sudah sering membuka ya, Digital Entrepreneur Academy. Itu adalah para anak-anak muda, milenial yang startup yang mulai berusaha dikenalkan dengan digital di bidang entrepreneur. Itu sudah berjalan, nah itu di satu sisi. Sisi yang lain adalah pemerintah, atau gabung kita sendiri juga harus menarah kepada digital, berubah. Makanya ada pelatihan, ada empat kelas, salah satunya mengenai desain grafis, kemudian juga masang SPBE, menerima presiponya. Lebih lanjut, Maulana mengharapkan, gaya hidup maupun perilaku masyarakat Jambi sudah berbasis digital, agar dapat meningkatkan dalam bidang entrepreneur.